halo halo teman-teman ketemu lagi dengan saya William di video kali ini saya mau unboxing Aduh ini kegedean sih kotaknya ini nih dari GCD ya ini kotaknya lumayan gede sih jadi kita mundurin dulu sedikit nah ini kotaknya gede nih Scania 730s Enclosed or double deck tow truck ini double deck yang bisa muat dua mobil nih di belakang nih skala satu barang nampak dari GCD Genco products di kiri enggak ada tulisan di kanan ini ada tulisan nomor 62 di belakang sama di bagian bawah seperti biasa caution dan warning ya ini rada gede sih kotaknya ya ini juga ya udah mulai susah ditemuin di pasaran ya dan harganya juga pelan-pelan naik sih ya ini langsung kita buka aja yuk ini kotaknya gedek ya mobilnya juga gedek sih soalnya bisa muat dua mobil di belakang nih nih langsung kita buka aja nih kalau nggak salah ada empat variannya warna merah putih gold sama satu lagi blackbird dan ini adalah Hai up belum kelihatan masih ada stereofoamnya nih buat pengamannya ya Oh ini ada buku petunjuknya tempatnya sih eh tapi ada kosong dipinggirin dulu lumayan makan tempat soalnya nih ada buku petunjuknya ini ada dapat ini mobilnya dapat apa nih ada part ABCDE ini wah kepalanya bisa dibuka ya ada detail mesinnya banyak bisa belok seperti biasa lah GCD di nomor empat ini bisa dibuka ya tuh apa decknya ini nomor lima apa sih Oh bisa dinaikin nih decknya jadi bisa muat dua mobil dan di nomor enam nih jangan dilem ya nggak boleh dilem nih cuman dipasang nih penahan ban ini ya tipe nih pinset dikasih apa terpisah nih nih yang hitamnya apa ya pinset kali ya kalau dalamnya Oh masih ada lagi nih ada ini belakangnya juga bisa diturunin bisa dipanjangin Wah bisa turun sampai ke bawah nih fungsinya banyak banget nih sangat worth it ya nih juga jangan dilem ditempelin dimana nih Oh nih kayak apa sih itu penahan mobilnya ya yang buat hidroliknya nih dan di bagian bawah ini juga ada ya ada hidroliknya juga ya di bagian belakang lagi-lagi di warning jangan dilem ya Oke ini buku penunjuknya cukup lengkap sih instruksinya ya Hai gini langsung kita bukain aja masih di isolasi nih set nah ini adalah yang varian blackbird tuh warnanya udah cakep nih jadi kemarin udah ada atau track yang blackbird ini adalah skanya yang blackbird jadi ya blackbird itu jasa towing ya jadi ya kita bikin armada blackbird nih blackbird towing si flatbednya udah ada ini kita double deck tracknya nah ini aksesorisnya ada di bagian bawah nih banyak juga ya Oke ini kita pinggirin dulu nih styrofoamnya Hai gede nih tuh buat pembandingnya enaknya apa ya ini aja kali ya Aduh Nah ini Inno Lancer evo3 tuh tuh perbandingannya gede banget sih ini bener-bener 1 banding 64 kasih tapi dari bagian drivernya tuh sama sih ya tempat drivernya tuh sesuai sih memang 164 ya tapi gede banget loh ini gede banget nih ya nih kita lihat detailnya lampu ini aja rada susah ya ngeri juga nih megangnya rada gede ya nih lampu depannya udah pasti dari Mika yang bawah ini juga Mika nih ada tulisan skanya gede nih wipernya udah nyatu sama kaca ya Oh belum enggak nyatu nih ya terpisah ya ini juga ada spionnya banyak nih spion-spionnya ada spion samping juga tuh ini yang atas apa ya kurang tahu juga sih nih kayak detail lampu nih yang atas kurang tahu ya apa ya Hai ini juga ada kayak sunroof nih di bagian atas nih ada tulisan B logo B nya BB2-100 Vulkan nih Blackbird works supply ini ada detail handle pintu juga nih ada lampu-lampu detail lampu-lampunya ya ini juga sama ada logo B Blackbird works supply ya nih kita puterin dulu deh tadi detail di depan ada yang terlupakan nih ada tulisan S730 nya ini juga ada logo apa nih logo B kali ya logo apa ya ya logo B tuh ini detailnya Aduh cakep banget nih nih kiri juga detailnya sama ya nomornya sama semua nih detail-detailnya ya loh ini terbuka sendiri detailnya cakep sih ini detail-detail lampunya semua juga waduh ya nih jadi banyak fingerprint saya ya megang sana sini ini banyak tadi katanya bisa belok bisa sih cuman reda keras ya nggak usah dipaksa deh terus ini ada detail bukan detail sih ada lubang nih tempat pasang itu ya yang katanya hidrolitnya itu tapi kalau enggak dipasang sepertinya enggak masalah sih ya di foto juga juga masih oke aja terus yang di bagian bawahnya nih Aduh masih tadi Hai sasi sebagian bawahnya nih tuh detailnya Wah cakep sini nih bahan karet pasti ya ini tadi katanya bisa belok tuh saya belok tapi yang nggak usah dipaksalah nih bahan karet pasti dan bisa rolling detailnya cakep sini Aduh cakep bener worth it lah kalau kalian yang demen truk-truk beginia nih gcd worth it banget nih ini juga ada tempat pasang hidrolitnya nih Oke jangan lama-lama takutnya jatuh nih kalau jatuh waduh sakit tak berdah itu pasti ini gimana ya tadi belakangnya udah terbuka sendiri nah ini belakangnya bisa buka jangan terlalu keras ya ini takutnya malah patah lagi nanti terus ini bisa dipanjangin ini katanya bisa diturunin ya cara nuruninya gimana ya Aduh nih ngeri banget sih megangnya ya ini kita bukain dulu nih double deck belakangnya tuh nah ini udah naik sendiri ya ini ada tempat itu tuh ada lubang tempat pasangkan jalan dan banyak ya ini adalah lubangnya ya Coba kita terangin deh nah sedikit terlihat nggak yang bagian sini nih tuh ya kan ini juga nih nih detailnya cakep sih ini ya ini juga ada seperti hidroliknya di sini ini cara turuninya gimana ya keras loh gimana turun ini sih katanya bisa diturunin sih tapi saya ada rada rada ini ragu-ragu buat nekan sih ini dari yang mes-meshnya ini dari besi gitu ya bukan dari plastik ya sisanya nih ada part-part plastik campuran besi juga ya nih kita coba buka sebelah kiri rada ngeri aduh duduk jangan sampai patah deh kalau patah patah sedih nih soalnya detailnya hidroliknya cakep nih dan harganya juga ya udah melambung tinggi jadi kalau mau beli lagi juga ya udah males lah ya ini cakep sih cuman cara nurunin ininya gimana ya ada ada susah sih ini harusnya bisa naik lagi ya soalnya ini ada hidroliknya tapi ya ini juga yang belakang mau diturunin berada susah saya takutnya yang ini yang detail hidroliknya ini malah malah patah loh soalnya ini kan dari plastik sih sayangnya ini ya yang bagian hidroliknya ya oke terus ini detail ini nah ini bisa dibuka tuh detail mesinnya ini kita tutup dulu deh kita tutup dulu nah detail engine bay nya tuh detailnya cukup oke ya meskipun ya cuman standar begitu sih tapi cukup oke lah ya nih megang lama-lama ngeri juga sih nah ini tutupnya gimana ya aduh punya kut gimana sih tutupnya Hai nah oke 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 rada ngeri sih megangnya nah ini ya detailnya pokoknya seperti itu deh detail di belakang nih lampu belakang udah dari Mika loh ini juga udah blepotan rada serem ya ini rupanya yang dikasih bukan pincet ya alat congkel nih buat congkel apa sih mungkin buat buka ini itu ya tapi ini enggak usah dicongkelin juga udah bisa terbuka sih mungkin biar lebih halus aja ya jadi bisa pakai alat bantu ini seperti skala 18 ya biasanya juga ada dikasih alat congkelannya buat pintu terus ini ada yah hidrolik ini bagian depan ada hidrolik bagian depan ini yang di sini ya terus ada hidrolik buat di bagian bawah ini yang buat bagian bawah bukan sih bukan sih yang bagian bawah ini ya ini yang buat bagian bawah sih kalau yang ini bagian mana ya bagian belakang kali ya nggak kurang tahu juga deh jadi di petunjuknya ada sih di bagian bagian mana sih nah ini kan bisa dinaikin tapi tadi susah ya naikin ini ya ini mau diturunin juga susah jadi yah gitu deh terus hidroliknya yang mana sih nih nih A B Oh kalau B posisi kelipet yang lagi posisi turun Oh ya ya berarti ada dua pilihan nih bukan bukan dipasang semua ya jadi bisa kita pilih mau posisi dia lagi ya seperti posisi berhenti atau posisi lagi jalan jadi bisa kita pilih ini juga ada apa nih Oke tangki bahan bakar ya ini dipasang di mana sih ya Tadeh ini juga ada tadi ganjalan banyak ini juga bagian bawahnya juga bisa kita pilih ya mau posisi lagi turun apa lagi ini ya lagi terlipat naik ya itulah aksesoris aksesoris pendukungnya cakep nih worth it sih buat dimiliki ya kalau kalian suka truck truck begituan suka barang towing juga ini asli worth it nih ya itu aja deh untuk video kali ini makasih buat yang sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax